Oke, balik lagi di channel Krishna Adityo, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat semuanya. Kali ini kita akan membahas digital piano lagi yang ada di belakang mas Chris, NUX NPK20, karena ada yang merequest, jadi video ini memenuhi teman-teman yang request membahas tentang style dari digital piano ini, teman-teman. Jadi, langsung aja simak video ini dari awal sampai habis. Oke, menurut mas Chris, NUX NPK20 ini adalah digital piano yang mengguncang pasar dan bikin takut kompetitor-kompetitornya. Karena memang fiturnya yang bagus dan juga ternyata ada yang pakai juga NPK10 yang sebelumnya, dari awal keluar dan sampai sekarang itu masih aman-aman aja. Basicnya ini adalah digital piano gitu. Jadi, digital piano ya tetaplah digital piano. Tapi, tetap aja kita akan bahas dari segi stylenya. Langsung aja kita ubah kameranya. Oke, teman-teman, jadi ini adalah tampilan NUX NPK20. Ini adalah digital piano yang memang dia diciptakan apa aja ada gitu. Tapi memang kondisinya adalah, konsepnya adalah digital piano. Jadi, memang yang di-highlight adalah pianonya, teman-teman. Cuman, memang dia memberikan fitur-fitur seperti style. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, buat teman-teman yang mau ikut join di kursus Piano Krishna Aditya Music Course, teman-teman bisa join juga di kolom deskripsi. Di situ ada nomornya. Teman-teman bisa join di situ. Dan kontak aja adminnya di situ, teman-teman. Di sini Mas Chris ngajar itu maksimal 1 bulan. Murid itu ada 25 orang. Kalau memang ada slot untuk belajar, oke. Nanti kalau misalnya pas penuh, ya berarti ngantri di bulan atau mungkin aja minggu berikutnya gitu ya, teman-teman. Nah, kita udah nyalain ini. Nah, Mas Chris mau coba bagi satu settingan Mas Chris menggunakan digital piano ini. Biasanya Mas Chris akan menggunakan layer ya, dari dengan piano dan string gitu. Di sini kita coba atur dulu volume-nya dengan menekan yang ada di sebelah kiri sini. Nah, kemudian kita akan atur aja. Nah, jadi yang bawah ini untuk layer bawahnya. Kemudian kita layering aja dua. Nah, ini piano dan stringnya di sini. Kok Mas Chris kelihatan? Enggak, Mas Chris enggak kelihatan tombol-tombol ini semua. Sudah hafal. Ya. Udah sampai sini. Oke. Kemudian Mas Chris biasanya akan turunin dia punya mid-nya di sini, teman-teman. 8 poin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan bass-nya di 4 poin. Itu 2, 3, 4. Nah, jadi dia suaranya lebih bright. Nah, oke. Kita akan coba style-nya. Caranya adalah langsung aja, teman-teman. Kita coba klik style-nya yang ada di sini. Sehingga, nah, tampilannya berubah semua. Biasanya style kan dia ada auto chord-nya ya. Jadi kalau kita nge-chord dia bunyi. Kemudian kita pencet yang ini, teman-teman. Nomor 2 dari kanan. Ya, ini kan ada atas nih voice. Yang ini yang bawah. Nah, ini kita aktifin ini. Kemudian kalau mau start-stop nih, nomor 2 dari kiri. Di sini, teman-teman. Nah, di sini ya. Mungkin tangan Mas Chris di kiri ini kurang begitu kelihatan ya. Tapi intinya nanti bisa main nih. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gini. Style-nya sih menurut Mas Chris, dia bisa dirubah-rubah gini ya. Dia lumayan ya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Kita turunin lagi. Kita cari style-nya. Nomornya kayak gini. Nah, model-model seperti ini, teman-teman. Di sini ada settingan A dan ada settingan B untuk memindah dia punya pola ya, teman-teman. Misalnya, kita akan coba pakai yang A dulu. Kemudian kita ke B. Misalnya gini. Misalnya kita coba ya. Kita pakai dulu start-nya gini. Eh, salah chord-nya. Misalnya gini. Kurang enak deh. Kita cari yang enak. Style-nya. Misalnya ini ya. Ini bisa langsung dirubah. Jadi, teman-teman kalau buat belajar enak. Memang piano ini dia bukan di-style, dibikin untuk organ tunggal. Tapi ini bisa dipakai, bisa teman-teman pakai untuk dijadikan sebagai backing track gitu ya. Ini 3 per 4. Nah, kayak gitu tuh. Oke, kita akan coba pakai ini ya, teman-teman. Nah, ini model A-nya. Dan ini kita coba model B-nya. Nah, itu kayak gitu. Nah, balik lagi ke A. Nah, kayak gitu. Nah, modelnya kurang lebih style-nya seperti ini, teman-teman. Sekali lagi, ini adalah digital piano. Yang memang basic-nya adalah dia piano aja. Dengan menggunakan fitur yang unggulannya adalah Equilizer ini, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak perlu repot-repot ya untuk style-nya ada atau nggak. Ya, kalau teman-teman nyari digital piano adalah ini. Tapi kalau teman-teman mencari yang namanya untuk organ tunggal, ya jelas teman-teman tidak akan membeli ini gitu. Ya. Tapi kalau teman-teman pengen belajar style, nah, teman-teman bisa. Hanya saja, di sini fiturnya untuk dia merubah pattern-nya hanya A dan B aja. Sekali lagi, ini digital piano. Untuk sebagai digital piano, menurut Mas Chris ini udah sangat-sangat menyenangkan. Karena memang enak touch-nya. Suaranya juga enak. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bisa menikmati videonya. Semoga teman-teman bisa bijak memilih piano yang teman-teman inginkan. Dan salah satunya adalah NPK 20 ini. Menurut Mas Chris, ini juga pilihan yang baik untuk teman-teman. Dengan budget yang bisa dibilang antara 7-8 jutaan. Bahkan bekasnya aja sekarang masih di angka 71, 72. Padahal barunya 75, 76. Kalau memang piano tersebut masih kondisi bagus. Banget. Ya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.